Intro Halo sahabat Nextport, kembali lagi kita ke Nextport Media bersama saya dan kita kedatangan tamu nih, Mas Theo namanya, masih muda sekali, umurnya baru 27 tapi sudah punya perusahaan export ini Java Export ya, CEO Java Export dan Java Export ini sudah bergabung di Nextport Member jadi saat ini kita sudah menjadi partner dan kita coba bedah nih Mas, kita bicara masalah kopi ya ini menarik sekali Mas, udah berapa lama nih Mas untuk Java Export dan udah apa aja yang udah dieksport? oke untuk yang Java Export sendiri itu kita sudah mulai dari tahun lalu, dari Agustus dan kita perdana ekspor itu di bulan September itu untuk minyak kelapa minyak kelapa? ke? ke Malawi, Afrika ke Afrika? wow bisa dapat pembeli buyer dari Afrika, gimana ceritanya Mas? jadi sebenarnya kalau itu kan kita belajar itu basic dulu ya Bu, itu untuk ekspornya dan kita paralel untuk nyari supplier dan buyer nya gitu nah buyer itu sebenarnya banyak platform yang bisa kita gunakan gitu, kayak di Go Forward, terus lewat LinkedIn, Facebook dan terutama website ya karena itu kan jualan kita disitu gitu, jadi kalau dari yang Java Export sendiri itu yang sering banyak masuk lewat website email kita gitu tapi buyer dari Afrika, sistemnya TT atau LC? oke kalau Afrika itu pertama kita nggak berani langsung direct ke negaranya Bu, karena Afrika itu banyak scam pasti yes 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 jadi kita lewat trader kita di Dubai oh lewat trader di Dubai dan Malaysia ya betul, jadi kita confirmable nya kesana gitu kebetulan trader kita tuh memang sudah bergerak di bidang ini dari tahun 1980 oke jadi kita sudah partnership dengan mereka untuk itu baik baik, apa lagi yang udah dieksport? kalau sejauh ini masih minyak kelapa dan waste nya Bu, jadi limbah minyak kelapa limbah minyak kelapa? bisa ceritakan sedikit Mas, mungkin sahabat nextpot pengen tahu kan limbah minyak kelapa itu bisa dieksport? ya jadi kalau minyak kelapa itu kan ada turunannya Bu ya, mulai dari minyak mentahnya kemudian dioleh itu menjadi RBD coconut oil namanya RBD coconut oil itu sebenarnya minyak goreng kelapa nah dari proses itu, itu ada lagi namanya CFAD coconut fatty acid distillate nah itu sebenarnya limbah minyak kelapa dan masih bisa digunakan untuk bahan baku produksi jadi CFAD itu digunakan untuk bahan baku produksi deterjen dan sabun wow gitu dan selama pandemi ini peringkatannya selalu meningkat gitu tiap bulan kirim? tiap bulan hampir tiap bulan kita kirim Bu oh ini sahabat nextpot ditiru nih 27 tahun tapi dia udah berhasil eksport ke luar negeri luar biasa ini Java Export sekarang ini sedang prepare untuk ekspor kopi juga ya ke Korea ya iya nah bicara nih tentang kopi ini menarik Mas dapet supplier kopi dari mana aja? oke kalau supplier kopi itu pertama kita partnership sama teman kita juga di member ekspor itu di bidang kopi dia Bu, dia di Jawa Barat untuk Java Preanger, kita pertama lewat mereka gitu yang paling banyak diminati oleh buyer itu kopi mana Mas? kalau di luar negeri itu Celticsnya paling yang diminati itu pasti dari Sumatra Bu Sumatra? iya Lampung? Lampung, Gayo gitu Gayo? iya oke nah ini Mas Teo ini udah bawa sampel nih untuk kopi-kopi yang Mas Teo bisa preparekan ini ada beberapa sampel kopi Mas? Mungkin bisa jelasin coba Mas? iya ini kopi Arabica dan kopi Robusta ya Mas? iya ini hanya Robusta Bu yang dibawa sekarang dan ini Robusta nya dari WIB jadi dari Jawa Robusta sendiri itu ada berbagai macam spesifikasi ya Mas? iya iya nah yang paling banyak diminati oleh buyer itu spek yang seperti apa? sebenarnya kalau untuk spek itu tergantung kebutuhan buyer Bu jadi mereka itu kan nanti di hasil output terakhir itu kan untuk dikonsumsi ya jadi hasilnya kan bubuk Bu jadi semua kalau misalnya ngerosting segala macam itu dia pasti butuh campuran dan itu blend mix nya itu tergantung buyer nya dia mau seperti apa, pakai sampuran Gayo dan apa gitu jadi mengikuti buyer aja Bu sebenarnya di Jawa itu yang paling biasa di ekspor itu di Jawa Barat Jawa Pereanger terkhususnya itu Jawa Pereanger ya? iya Jawa Pereanger ada WIB itu dari daerah mana Mas? Jawa Timur, Mojokerto Temanggung ini sampel dari Jawa Timur atau Sumatera nih? ini dari Mojokerto Bu Mojokerto ya oke nah saya tuh juga ada beberapa pertanyaan ya dari sahabat-sahabat Nextport kopi itu ada screen-screen ukuran-ukurannya nah rata-rata di Indonesia itu ukurannya berapa aja Mas? kalau screen itu ada yang 7mm udah kayak layar laptop aja ada screen ya? iya ya itu dia biasanya makanya ke milimeter ya Bu jadi ada yang 1cm, ada yang 6mm, 5mm yang kayak gitu nah paling besar di Indonesia ukuran berapa? sekitar 1cm karena beberapa buyer dari Eropa mereka mintanya 16 screen nah itu biasanya nggak tersedia di Indonesia kita bisa Bu, tapi itu sedikit sekali untuk stoknya gitu rata-rata dari daerah mana itu? sebenarnya semua daerah bisa Bu, cuma untuk screening kayak gini tuh kapasitasnya dan kuantitasnya itu nggak sedikit gitu Bu jadi yang kalau misalnya ini kan sekitar 1cm itu pasti kuotanya banyak gitu tapi kalau yang di atas itu pasti sedikit nah kalau kopi nih Mas, kopi itu kan dari daerah misalnya dari Garut, Mojokerto, dari Lampung itu rasanya berbeda-beda yang paling enak rasanya menurut Mas, yang mana nih? waduh saya tuh sebenarnya bukan pencinta kopi bukan pencinta kopi tapi pengespor kopi yang paling banyak peminatnya pasti Sumatera Bu Sumatera ya, Lampung ya? Rambusa itu pasti kebanyakan dari Lampung kalau Arabica, Gayo, Koraja pasti dari dataran tinggi kan Bu kalau Arabica itu kan pasti datarannya tinggi kalau Robusta pada dataran rendah pasti nah oke, ini ilmu juga nih sahabat Nexport kalau Gayo itu rasanya seperti apa? Robusta itu rasanya seperti apa? Arabica rasanya seperti apa Mas? nah itu Bu, saya kan nggak pencinta kopi tapi kalau gambaran besarnya itu kalau Arabica itu lebih ke asam Arabica lebih ke asam Robusta pahit ya? Robusta lebih ke basal asam dan basal asam dan basal oke, ada juga sekarang ini kopi wine Mas sudah punya supplier kopi wine belum? belum ada kita kebanyakan kalau supaya itu yang green bean ini aja green bean ya? bukan yang roasted bukan, roasted kopi nggak dan serbuk juga nggak gitu karena kebanyakan ekspor itu dari Indonesia keluar itu permintaannya green bean karena pabrik mereka, buyer itu biar olah sendiri Bu karena kalau di roasting di Indonesia pasti rasanya beda tidak sesuai kemauan mereka tidak sesuai dengan kemauan mereka karena ada takarannya sendiri Bu i see oke 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 kalau dari segi harga Mas kondisi sekarang ini kan logistik sangat tinggi apakah masih bisa bersaing Mas? masih Bu karena sebenarnya ini kan global ya Bu jadi antara buyer beli atau nggak dia sudah tahu jadi keputusannya ya dibayar gitu Bu mereka sudah tahu global harganya menaik bisa sampai 5 kali lipat untuk logistik kalau mereka tetap pesan dan butuh ya sudah berarti mereka pesan gitu mereka sudah tahu gitu Bu jadi kita nggak perlu memaksakan juga ada yang buyer nunggu sampai tahun depan turun ada yang oh yaudah saya pesan dia Mas nggak apa-apa gitu karena memang kebutuhannya kebutuhan sekarang ini kendalanya selain juga harga logistik tinggi itu kan cari kontennya sulit Mas iya proses sampai berapa lama? kalau yang minyak kelapa kita itu cepat sih booking confirmation paling lama itu 2 minggu 2 minggu ya 1 minggu sampai 2 minggu karena kemarin sempat sekali juga mencari kontennya sulit kan menunggu sampai 1,5 bulan saya sendiri juga impor beberapa produk kan dari China itu kita sampai 1 bulan lebih proses iya karena menunggu kontennya betul betul kontennya lagi kesebar semua Bu iya iya oke nah Mas ini yang dari sample Mas punya nih kelebihannya setiap grade apa aja nih mungkin bisa dijelasin Mas kalau ini yang kita bawa itu full wash ya Bu grade 1,2 dia full wash jadi copy itu ada full wash sama ada unwashed unwashed atau natural gitu nah kalau di Jawa itu grade 1,2 nya rata-rata full wash tapi 3,4 dia unwashed natural tapi kalau di Lampung robusta nya itu grade 3,4 itu dia unwashed dia jarang yang full wash oke dia lebih bagus ya quality nya ya iya jadi ini udah yang grade paling tinggi Bu grade paling tinggi ya maksudnya ke extra large spin gitu dan defect nya 5% paling maksimal nah untuk sustainability produk nih Mas iya dalam satu tahun kira-kira produksi nya bisa sampai berapa ton? tergantung Bu kalau di Lampung sendiri itu bisa satu pabrik untuk rebusta Lampung di 2.000 ton 2.000 ton? iya nah setahun bisa ekspor berapa kali Mas? rata-rata yang di Lampung pabrik Lampung kalau pabrik Lampung tiap bulan kirim Bu tiap bulan? iya iya tiap bulan kirim oke 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 nah yang ini Mas yang ini kan bentuknya kayaknya lebih kecil iya dan dari sistem drying nya sendiri tapi ada perbedaan antara grade 1,2,3 jadi gini Bu kalau grade 1,2 itu pasti dia masuk ke extra large spin rata-rata kalau grade 3 itu memang kualitas ekspor tapi dia bijinya lebih kecil terus defect nya lebih tinggi dia sekitar di 11% atau 15% gitu oh gitu iya nah ini menarik nih sahabat Nesport ya kopi itu ada lot of kind of kopi jadi kopi sendiri dalam prosesnya itu juga bermacam-macam iya betul ada juga yang di fermentasi jadi kopi wine wine coffee wine coffee sebenarnya itu value nya lebih tinggi sih betul ketika kita proses lebih lanjut lagi nah kalau yang kopi ini sebenarnya di Indonesia dia juga permintaannya cukup besar kan iya rata-rata grade 3 yang untuk di pasar Indonesia sendiri rata-rata kalau kayak pabrik-pabrik kopi yang sudah sampai di retail kita itu rata-rata dia ambil di 3,4 3,4 ya yang untuk 1,2 untuk ekspor ya rata-rata ya nah selain itu ini bicara tentang kopi Mas selain Robusta Arabica ada kopi wine saya menemukan juga kemarin produksi kopi itu bisa berbagai rasa gitu jadi ada rasa nanas ada kopi rasa durian itu prosesnya di fermentasi atau diberikan satu zat lagi itu Mas nah itu Bu kalau saya itu kan spesiality nya di green bean green bean ya tapi kalau untuk sampai ke rasa apa saya belum pernah masuk ke sana belum pernah masuk ke sana iya karena kan memang ekspor itu tapi itu lebih mahal loh Mas betul-betul tapi permintaannya lebih banyak yang green bean green bean permintaan oh i see mungkin itu menjadi produk jadi ya produk jadi ya iya 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 nah Mas mungkin buat para eksporter juga yang mau belajar ekspor apa aja nih yang kira-kira perlu diperhatikan karena kan kita menghadapi kayak yang mungkin banyak skem bayar ya kemudian validasi juga itu perlu dilakukan nah apalagi yang start pada saat di awal Mas membangun perusahaan ekspor mungkin teman-teman sahabatnya ekspor kan pengen tahu nih karena sekarang ini ekspor kita tuh besar loh opportunity nya sangat besar nah ini ada anak-anak muda yang mau mendedikasikan diri untuk terjun di dunia ekspor luar biasa sebenarnya nah mungkin Mas bisa bercerita sedikit pengalaman waktu mendirikan perusahaan ekspor di tahun-tahun awal kalau yang Java ekspor itu kan kan saya dulu di kerja di Geruda Mental Health Facility ya Bu oh GMF iya teknisi pesat udara itu sekitar 6 tahun kalau dengan pendidikannya berarti 8 tahun udah di sana dan sebenarnya saya merintis usaha itu dari 2018 2018 saya merintis usaha itu bentuknya startup startup IT kan kemudian karena pandemi semua pendanaan ditarik untuk recovery saya akhirnya lihat itu waktu itu di tiktok gitu kan ada salah satu orang itu buka member ekspor gitu nah saya tertarik kan maksudnya nothing tulus untuk biaya segitu saya bisa belajar suatu hal yang baru gitu kan jadi saya belajar dari mulai dasar segala macam nah yang saya tekankan paling penting adalah untuk eksportir pemula itu paling penting product knowledge jadi mereka harus tahu apa yang mereka jual apa produk yang terkait itu apa aja gitu sahabat dasport yang pertama adalah product knowledge kita harus tahu detail tentang produk yang akan kita jual bagaimana kita bisa memasarkan atau menjualkan kalau kita tidak tahu detail tentang produknya ya karena buyer itu pasti tahu Bu oh ini pemula ini enggak gitu dan kalau untuk negosiasi itu kita harus tahu product knowledge nya range nya sampai berapa tipenya apa aja speknya itu ada berapa sih gitu jadi ketika buyer tanya ini itu kita bisa jawab jadi mereka lebih firm gitu loh untuk oh yaudah saya pesan di perusahaan Bapak gitu kan kayak gitu jadi yang saya tekankan paling product knowledge nya dulu diawali gitu dan terus setelah itu dikuasai mulai jalin dengan supplier jadi datang aja ke supplier baik-baik untuk kerjasama jadi bilang aja apa adanya gitu kalian mau mulai ekspor kalian minta di support gitu nah kan untuk saya kan prinsipnya itu untuk mulai sebuah usaha enggak perlu pakai modal jadi saya dari pertama pun enggak pakai modal untuk ekspor nah ini nih buat para pengusaha muda gitu kan jangan takut untuk memulai usaha apalagi oh enggak ada modal usahanya enggak perlu ada modal sebenarnya betul karena modal itu sebenarnya nomor tiga kan yang penting itu kemauan ya kemauan dan tahu ini mau kemana gitu kan jadi udah di planning dulu nah itu kita tambah modal karena memang mengusahakan itu Bu sebenarnya dulu itu yang buyer kita perdana untuk minyak kelapa dia mintanya memang LC dan ketentuan pabrik waktu itu dia mau support kita cuma mereka enggak bisa LC dia mau minta DP 50% jadi waktu itu saya negosiasi dengan buyer karena permintaan waktu itu 200 ton minyak kelapa saya nego pak kita cari trust dulu gitu ya kita sama-sama cari trust kita coba dong barangnya mau enggak di dua container dulu tapi saya minta DP 50% nah yang ketiga nih kemampuan negosiasi kemampuan negosiasi yang pertama kita harus tahu tentang produk kita yang kedua berbisnis tidak harus dengan modal ya gitu kan jadi yang ketiga karena pak kemampuan untuk negosiasi nah ini menarik nih mas saya juga jadi belajar nih sama yang muda-muda nih terus mas next jadi karena itu akhirnya oh yaudah pak nggak apa-apa kita coba dulu the container kita trial kita cari trust akhirnya dia mau DP 50% Bu setelah itu dia pelunasannya setelah scan copy dokumen dikirim lewat email dia lunasi paling lama H plus 7 gitu dan kita nego ke pabrik mereka oke ya sudah dijalankan gitu Bu nah setelah perdana itu kita kan ada pengiriman berikutnya di pengiriman berikutnya di pengiriman berikutnya itu dia pesan 100 ton tapi dengan sistem yang sama dia nggak LC karena atrasnya sudah ada iya iya nah ini kan bener-bener dia export tanpa modal dimodalin sama buyer kan ini ini menarik nih untuk anak-anak generasi muda yang mau memulai bisnis export jangan berpikir modalnya dari mana ya nanti apalagi satu container nilainya minimum 600 juta 500 juta modal nomor sekian iya soalnya semua dari kita pasti punya handphone Bu semua jalan di lewat handphone bisa gitu kita calling supplier kita calling buyer lewat handphone sudah bisa semua gitu jadi ya nggak ada alasan untuk tidak bisa untuk itu apa lagi nih mas pesan-pesan untuk generasi mudanya kita untuk mau terjun di dunia ekspor nih mas iya sebenarnya gini seluruh dunia seluruh negara itu banyak yang butuh produk kita jadi Indonesia itu kaya kalau misalnya pernah lihat di berita sampai ada barang petani terus yang punya kebun hasil padanya dibuang karena nggak terseret mereka tidak tahu sebenarnya untuk jalurkan kemana sebenarnya di ekspor itu kita bisa bantu salurkan untuk keluar karena kebutuhan di luar itu banyak untuk sumber daya alam Indonesia kan jadi itu untuk memajukan petani juga gitu nggak banyak yang dibuang barangnya kita bisa serah siap-siap nah ini juga untuk sahabat ekspor java ekspor ini sekarang sudah menjadi member di nasional ekspor yang akan kita permokan produknya nah ini lagi proses untuk pengiriman sampel ke Eropa ya mas ya mudah-mudahan nanti kita bisa closing untuk pasar Eropa kita kirim kopi robusta dan Arabica mudah-mudahan insya Allah jadi rezeki kita bersama ya harapannya nih sahabat nextport yang belum daftar ke nextport buruan ya daftar di www.nextport.id karena kita punya network untuk bayar-bayar di khususnya di Eropa ya kita kuatnya nah mas ada lagi pesan untuk teman-teman sahabat nextport kalau saya sih pesan terakhir kalau memang sudah diniatkan untuk menjalankan suatu usaha usaha apapun lah itu harus tekun pertama terus kalau misalnya banyak masalah jangan nyerah gitu karena gini usaha itu di awal memang mudah di prosesnya itu sangat susah apalagi untuk pengembangan dan sustainability nya gitu jadi nggak ada yang instant dan kalau usaha jangan pernah mikir untuk selalu mengarahnya ke uang untuk pertama kali paling nggak kalian dikenal trust kalian dibangun mau untung cuma 1 dolar per 1 ton atau misalnya 100 rupiah per ton itu nggak ada masalah yang penting kalian bangun bisnisnya dulu relationnya dulu setelah itu baru pikir ini uangnya gimana caranya untuk gain lebih banyak gitu jangan selalu mikir uang di pertama pasti nggak akan jalan itu sahaja iya 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 saya selalu mengajarkan juga sih ke staff-staff jangan berpikir masalah profit karena kita give dulu nih give manfaat dulu ke banyak orang untuk masalah profit untuk masalah income kita tuh udah ada yang ngatur Tuhan yang ngatur mas betul jadi bersilaturahmi seperti kita saat ini ya saling mendalami tak kenal sama kata saya ya mas gitu kan makanya nih sahabat Nespot luar biasa nih pengalaman dari mas Theo untuk baru 1,5 tahun perusahaan tapi udah bisa ekspor ke Korea ke China ya ke China ke Malawi ke Malaysia ini baru mau proses ke Korea ya dan proses juga ke Eropa bersama national export harapannya mudah-mudahan ini menjadi contoh teman-teman semuanya dan jadi semangat untuk sahabat-sahabat export tidak takut untuk memulai bisnis di export ya ada lagi mas mungkin pesan untuk teman-teman semuanya sehingga kita bisa saling berkolaborasi nah pesan juga untuk teman-teman semuanya our hand only to we cannot do anything by ourselves we must collaborate ya kolaborasi karena dengan berkolaborasi bersilaturahmi itu rezeki akan terbuka dengan sendirinya betul? dan kita bisa menutupi kekurangan kita ya 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 nobody perfect begitu juga dengan company mas tidak ada yang sempurna di semua perusahaan bisa melakukan dengan sendiri tidak bisa we need the partner we need the collaboration ya thank you mungkin mas Tio udah datang di studio kita dan harapannya kita bisa sama-sama mengembangkan export Indonesia ya dan melalui export mudah-mudahan lebih berkembang lagi perusahaannya dan kita pasarkan produk-produk yang sudah ada di java export dan untuk teman-teman yang di yang belum daftar nih khususnya segera ya daftar di www.export.id free free mas kita tidak ada biaya membership dan betul-betul kita ingin membantu teman-teman eksportir untuk mengembangkan marketnya lagi tidak hanya market di Korea di Jepang kami juga ada network di Jepang kemudian di Eropa harapannya eksport kita semakin lama semakin meningkat dan kita menjadi macan Asia makasih terima kasih sahabat Nespo sampai jumpa ke potes selanjutnya ya see you dengan mas Tio dan tunggu eksport kita ke Eropa bersama kopi Indonesia thank you see you see you terima kasih terima kasih terima kasih